Tuhan Yang Maha Tau Bi, emang ada tirakat untuk orang buron? Jangan-jangan dia orang masjid, Bi. Nih, jangan curiga dulu. Nih, duduk. Puasa itu hak semua orang. Bukan hanya haknya orang-orang masjid. Dari zaman dulu, orang Hindu kuasa. Orang Buddha juga kuasa. Orang Katolik, Protestan, puasa. Yahudi-Yahudi itu puasa semua. Termasuk dukun seluruh dunia ini puasa. Termasuk papimu ini. Iya, kik. Tapi kamu tadi malam gak lupa sahur, kan? Enggak, kik. Oh, gak sahur. Enggak, kik. Tapi puasa. Puasa. Boleh. Boleh. Puasa, gak sahur. Tuhan. Jadi kamu gak sahur? Maksudnya saya gak sahur, kik. Tapi saya puasa. Oh, i see. Ya, i see. Merti ya? Dan. Kalau puasa ya puasa. Tidak masalah. Cuman nih, nanti selesai makhluk. Kamu sediakan hidangan, menurut kamu istimewa kita. Enggak usah, kik. Bu, saya juga gak buka puasa. Puasa saya ini beda seperti orang-orang Islam lainnya. Saya puasanya menurut ajaran guru saya. Bagus. Puasa kan juga. Menurut caranya masing-masing. Kamu puasa, tapi gak makan sahur. Dan gak buka puasa. Enggak. Iya. Ya sudah. Kalau kamu puasa, tapi gak sahur. Gak buka puasa. Gak seperti mereka-mereka. Gak seperti orang-orang masjid itu. Ya silahkan. Syukur. Ya sudah. Barangkali Zen mau jalan-jalan dulu. Kenalan sama teman-teman di sini. Cari sahabat baru. Silahkan. Gak masalah. Permisi. Silahkan mari bersih. Pak. Maksudnya apa? Maksudnya, maksudnya. Pertima kasih. Itulah papi, Bu. Ketika papi nanya sama Zen. Puasa. Puasa. Gak sahur kamu tadi malam. Dia bilang gak. Ketika papi mau bilang sama mami untuk menyediakan. Habis maghrib nanti hidangan untuk si Zen. Zen gak antusias. Kesimpulannya. Berarti puasanya Zen itu tidak seperti puasanya orang-orang masjid. Puasanya dengan caranya sendiri. Seperti cara kita. Dengan demikian berarti Zen itu termasuk golongan kita. Dia bukan orang masjid. Dia bukan orang Islam. Mengerti? Kenapa mencirepot? Ehudah. Makan. Nih. Tapi saya kok teg-tegankan ya. Jangan-jangan. Puasa. Tapi bukan Islam. Berisik. Tuh si papi. Ngapain sih pagi-pagi berteriak-teriak? Kayak orang gak berpendidikan aja. Tapi mereka-mereka itu berisik, Mi. Papi susah konsentrasi. Namanya juga binatang. Kalau pagi-pagi ya ngoceh. Papi belum tidur ya? Banyak pesenan. Orderan banyak. Tinggal satu paket santet ini dulu saya kirim. Tapi burung-burung itu gak angku. Nyantet gak konsentrasi gara-gara itu. Sadar dong kalau punya tetangga. Bisa nyakerja kalau jam 2 malam baru mulai. Itu bisa nanti papi. Sekarang papi istirahat dulu. Nanti kalau papi sakit gimana? Reputasi papi sebagai dukun kelas super. Bisa jatuh. Nih. Mami yang malu. Tuh. Tetangga pada ngomongin papi. Ih udah berapa kali bolak-balik ke puskesmas. Eh Mi. Kamu jangan kayak King ya. Sebentar lagi puskesmas. Bentar-bentar puskesmas. Apa? Saya puskesmas itu memang ada perlunya. Sakit gigi tau. Dokter secanggih apapun. Dukun sehebat apapun. Sesakgi apapun. Kalau giginya sakit. Ya kakau. Superman itu loh. Kamu pikir dia pakai celana dalam di luar itu ngapain? Kayak orang bingung itu. Sakit gigi. Eh eh. Ini kan kutik kuku Mami. Nih. Pinjem dulu. Stoknya habis. Ini orderan baru banyak. Nanti tak ganti yang baru. Emangnya klien papi itu order santet apa sih? Kalau ordernya sih gunting taman. Cuman takutnya kalau nanti saya kirim kegedean nyangkut di cendela. Siapa yang tanggung jawab? Makanya guntingnya Mami saya pinjem dulu ya. Ngapain pakai gunting kuku? Oh papi mulai gak jujur ya. Udah mau membohongin klien ya? Enggak amanah papi. Amanah tapi stoknya habis mam. Papi itu gak layak dibayar. Sebentar aja ini gak ada stok. Papi kalau nanti orang yang disantet papi itu mati terus dikubur. Gunting kuku Mami juga kan ikut terkubur. Papi mau ambil gunting kuku Mami ini? Enggak kan? Nanti kalau selesai papi dapet bayaran tak beliin gunting baru sama toko-tokonya. Sini gak penting. Waduh gimana kita mau maju? Padahal istri itu harusnya nyupot suami. Repotnya suami apa istri itu tahu. Leni enggak. Aduh stok lagi habis lagi. Tak ada rotan agar pun jadi. Halo? Eh, Cik. Iya. Islam, Pret. Iya, enggak. Ini seumpama. Seumpama ya. Gimana kalau santet gunting kuku itu saya ganti sama santet pesulipat. Oh iya. Oh iya. Efeknya tambah serem. Ngeri. Pasti ngeri. Oh jelas berkarat dong. Karatnya nih. Tebalnya sudah setengah senti. Jadi begutuk. Kena. Tambahnya legit. Gimana? Still. Oh no. No charge. No charge. Buka pecas. It's free. Oke. Still ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah lewat subuh nih. einen. Kenya muris hati sini nih. Bo. Open. Tarian. Ey%. Tarian. 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 초. Tarian. 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 Ennawa. Terima kasih.